Kenulukan ini, yang dari NTT pindahnya ke nulukan semua itu. Nah karena dia, disitu kan mereka terintegrasi. Dukcapilnya itu sebetulnya disitu dia bisa memberikan surat pindah. Oke, itu lah. Di LTSA-nya sendiri. Asal Anda bawa KTP disitu karena dia punya akses ke data ini kan, ke pendudukan tunggal itu. Dan mereka itu integrated ke pendudukan, terus ke imigrasi, ke Cisco TKLN. Jadi datanya ketiga institusi ini memang sudah bisa diretas satu sama lain. Oke, baik. Imigrasi, Dukcapil, sama Cisco TKLN. Berarti yang di NTT ini yang Cisco TKLN bisa terintegrasi ke LTSA yang di Kupang ini? Harusnya gitu. Orang di LTSB bisa dilunuhkan bisa? Kalau ini, paling tidak di provinsi dulu lah. Contoh yang di depan Hotel Amaris. Bisa itu difungsikan benar. Ini makanya, karena mereka terintegrasi, jadi nggak ada double-double check lagi. Begitu misalnya si Dukcapil yang memasukkan NIC-nya, karena otomatis terbuka semua itu. Sudah ada di imigrasi ada. Jadi ketika pindah desk ke bagian imigrasi, imigrasi cuma ngelihat, nyocokin doang, nggak ada pertanyaan lagi, sudah langsung rekam dan sebagainya. Ini yang bisa. Sekiranya sangat memungkinkan ini, mungkin yang juga masukkan buat di Ayam juga, nanti kita dorong juga ke tiga instansi ini, yaitu di Kota Kupang, yang sudah provinsi punya itu. Sama di Maumere, karena imigrasi kan juga mau. Imigrasi yang bagus di Maumere itu. Lupa, siapa namanya? Terus yang Tampolahka ini memang di Sumba ini, belum ada imigrasi. Tapi imigrasi dari provinsi bisa untuk jemput bola ke situ. Yang penting tempatnya, ini kan sudah ada, tinggal dorongan lainnya itu sudah desak melalui kemenakhir juga sih. Sama di ujian imigrasi, keroyokan ini, tiga titik ini aja dulu, untuk di tiga pulau. Karena jangan terlalu cita-cita mau setiap kepatan deh, itu omong kosong juga, lantar pada satu atap. Tiga ini aja. Karena juga, sehingga BLK-nya itu bisa terintegrasi. Selama ini bayangan mereka ini membangun gedung BLK. Padahal sebenarnya, bisa juga bermitra dengan SMK-SMK. Atau SMK-SMK yang sudah ada. Karena kalau di Sumba ini, ada satu punya gereja, itu sangat profesional. Itu kan mereka mengajar juga per bengkelan. Karena sebenarnya juga nanti kita dorong, pemkap-pemkap, kenapa kamu nggak support aja di situ? Sumba ya Pak? Di Sumba. Selain per bengkelan, apa lagi dia? Terus perhotelan. Itu kan sekolah-sekolah ter Sumba. Itu kan sekolah-sekolah ter Sumba. Tapi harus lulus SMA ya, sekolah ter Sumba tuh, terhadap minimumnya. Perempuan itu. Tidak, semua. Laki juga. Mereka selama. Sebenarnya kalau yang anak-anak korban dari Sumba, disuruh aja reintegrasinya milik itu, apakah les di suster itu, pertukangan, dan saya sudah ngomong dengan yang pengelola sekolah Hotel Sumba, kalau si Ralin tadi, yang mau masuk sekolah Hotel Sumba, itu mereka bersedia. anaknya yang enggak mau, Pak. Maret pas lagi komunikasi. Tapi melalui ini ya, disenakan. Karena aku komunikasi yang untuk Sumba Timur itu masih sama si Pak Umbu itu. Oke, Pak Umbu memang betul. Memang awalnya dia maunya kuliah sebenarnya. Mau lanjut kuliah. Tapi karena dia juga butuh untuk bantu perekonomian keluarganya, sebenarnya dia lebih milih untuk sementara ini buka usaha apa gitu. Tapi yang masih dicarikan sama Pak Umbu apa yang cocok di sana. Karena kalau misalnya dia masuk di sekolah Hotel Sumba, di asrama, dan juga dia langsung, cuma 8 bulan, dia udah langsung kerja yang profesional. Bisa aja kerja di Nihwatu, ataukah di Hotel Bintang 5 di Bali, Jakarta, di mana-mana. Kalau yang dua, mereka juga bisa membantu di, kan mereka punya, kan ada sekolah, tapi kan ada yang kerja yang non SMA tadi. Ya, dia bisa bantu di situ. Misalnya keterampilan, dia mau masak, bisa dilatih di, mereka punya sekolah cooking juga kan ada. Ataukah di laundry, kan ada juga yang pakai alat-alat mesin itu bisa. Istilahnya dia magang, setelah itu Ustaz sendiri juga boleh. Sekaligus dia kerja di situ juga, enggak masalah. Nah, itu yang punya sekolah Hotel Sumba. Boleh apa di-share nomor teleponnya yang? Yang punya itu. Ah, yang Hotel Sumba yang biasa pakai. Sekolah Hotel Sumba. Dan ini, si ketua yayasannya ini, perempuan juga, maksudnya Denta, dia aktivis juga untuk anti-human terbikin. Nanti saya sekalian share, biar komunikasi. Iya. Karena ini mungkin di-jaring Sumba juga. dan ditemukan untuk ada di sisi. Tidak. 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 Terima kasih.